Hai guys kembali di refit Ya maaf banget kayak video sebelumnya Kalau aku agak lebih jarang upload video Karena beberapa hal Salah satunya aku harus merawat Dan ya ibarat itu gak merawat secara langsung ya guys Cuma aku harus wirawiri sana sini Untuk bantu keluarga ku yang kena covid Dan berita buruknya guys Yang aku cerita kemarin Tiga orang yang ada kakak pertama Laki kedua cewek ketiga cewek Ya aku harus cerita Ternyata yang ketiga ini Saudaraku sudah meninggal dunia guys Kena covid tepatnya kemarin itu Pada tanggal Aku lupa sebentar kemarin itu Oh iya pada tanggal 11 Juli Eh sorry 11 Juli kemarin guys Kita sekeluarga semua Syok gak karu-karuan Karena dia tuh salah satu Yang kejalannya tuh Hampir kayak OTG Cuma ada batuk-batuk sedikit guys Saturasi juga selalu dikontrol Dan lain-lain Tapi gak tau memang Mungkin jalannya Tuhan kayak gitu Jadi yaudah Kita udah pasrah dan Kita semua masih terpukul Dan aku sampai sekarang pun masih syok Cuma ini aku cerita Mengenai sesuatu yang horror Atau yang mistis yang aku gak alami Tapi cerita ini aku dapet Ketika aku mengurus Kuburan dari keluarga ku ini Karena keluarga ku ini yang meninggal kemarin itu Dikembalikan lagi ke desa gitu ya Kayak salah satu tempat Itu aku gak mau sebutin Nah ketika aku ikut ambulannya Dan ikut pemakaman dan lain-lain dengan jarak jauh Akhirnya Beberapa keluarga ku Atau keluarganya saudara ku ini juga Dan juga keluarga ku Itu menceritakan sesuatu Mistis Atau horror Yang sekarang itu Berberu lagi terjadi Di desa Atau tempat tinggalnya guys Aku tekanin lagi ya Aku gak ngalami ini Cuma aku Dengar cerita dari saudara ku Yang ada di suatu desa Yang kemarin aku nguburin saudara ku ini Makanya aku tau cerita ini Jadi ini kalau gak salah Namanya itu Pak Geblok Kalau gak salah Iya Pak Geblok Jadi Dimana itu Di desanya saudara ku ini Itu bener-bener lagi Mencengkam banget guys Selain Banyaknya korpor Karena Tiap hari itu katanya Ada yang meninggal Karena covid Di desanya itu Dan ambulan itu Kayak Setiap hari itu Minim dua kali itu Pasti datang Di tempat mereka Untuk ngambil Ataupun Nganterin mayat Untuk kubur Yang sudah meninggal Orang-orangnya itu Nah Ceritanya ini Beberapa Hari yang lalu Jadi mereka itu cerita Bahwa di desanya itu Ada Sudah terjadi Dua keluarga itu Satu hari Meninggal semua guys Posisinya Nah Yang terjadi itu Dimana Malam-malam Di atas jam 12 malam Di desanya itu Sekarang Ada aturan Bahwa Kalau sudah Di atas jam 12 malam Kalau misalkan Di tiap rumah Itu ada yang Gedor-gedor Atau ketok-ketok Itu mereka gak Beli bukain sama sekali Guys Jadi Siapapun itu Pokoknya lebih dari jam 12 malam Itu Disuruh sama kayak Pak RT nya Sama kepala desanya Sana itu Jangan dibukain pintu Jadi bertahan aja Di dalam rumah Karena guys Ternyata Yang aku cerita tadi Dua Ada dua keluarga Satu keluarga itu Yang tiga orang Sama satu keluarga lagi Itu Lima orang Itu Dalam satu hari Dia meninggal secara serentak Guys Itu membuat shock Bener-bener Di desa Saudaraku ini Jadi Katanya itu Bagebuk ini Dimana Ketika malam-malam Tengah malam Ketika Kita misalnya Enak tidur gitu Tiba-tiba Malam itu Pintu rumah kita Digedoh-gedoh gitu Guys Nah Kalau kita gak tau kan Kita pasti bukan pintu kan Guys Kalau kita masih terbangun Atau belum tidur Dikira siapa Gitu loh guys At least Paling gak kita lihat Jendela Atau kalau ada CCTV kamera Cuma kalau di desa ini kan Mungkin banyak Yang gak punya CCTV guys Jadi mereka Bukain pintu Katanya Setelah kita bukain pintu Itu gak ada orang Jadi pintu yang Diketuk-ketuk itu Ketika kita buka pintu Gak ada orang Besoknya satu keluarga Meninggal secara Mysterious guys Aku gak tau Aku disclaimer on dulu ya Aku gak tau Kebenarannya Ini benar apa enggak Ini saudaraku yang cerita Dan gak cuma Satu dua orang Yang cerita Di tempat Saudaraku tinggal ini guys Dan ini baru Baru-baru Bulan-bulan ini aja Katanya Parah-parahnya Sampai Kepala desanya itu Sampai buat aturan Kalau setelah jam 12 malam Tidak boleh Keluar rumah Atau tidak boleh Pergilian di luar Dan gak boleh Bukain pintu Atau apapun Nah kalau ada yang Getok-ketok Pintu di rumahnya Masing-masing Sampai kayak gitu guys Dan juga Gak lama Dari cerita ini Aku juga punya Villa Di daerah Pacet gitu guys Nah itu juga Pembantuku Jadi yang jaga itu Kayak bibik-bibik Udah gak tua Itu juga Telepon mamaku guys Kalau di desanya itu Sekarang juga Banyak banget Yang meninggal Setara misterius Ini gak tau Ini kena penyakit Tuh apa Gak tau lah Cuma Mereka itu sekarang Juga Di villaku Di desanya itu Harus matiin lampu Katanya guys Kalau malem Jadi katanya itu Kalau matiin lampu Gitu gak sampai Anggapannya kayak Gak sampai Ke bawah apasnya Gitu lah guys Ketika Ada Apalah yang Kayak nyabut nyawa Gitu lah intinya guys Aku juga kurang paham Jadi sekarang itu sampai Penjaga villaku Itu izin mamaku Kalau tiap malam sekarang Itu Lampu depan Kan agak Agak luas gitu guys Ya villaku Lampu depan Itu ditutup semua Sampai gelap-gelap Kayak sama Bibik penjaga villaku Karena Desanya Sekarang Bener-bener Lagi mencekam juga Guys Di villaku Di pacat Kalau yang Desanya saudaraku ini Itu juga Lagi Itu Posisinya Lagi mencekam juga Dengan hal-hal Kayak gini guys Itu Percaya gak Percaya ya guys Aku juga gak pernah Ngalami kayak gitu Dan Aku juga gak tau sih Ini Hal kayak gini tuh Kenapa gitu loh Kan pasti ada yang bisa dijelasin gitu loh guys Apa juga Karena Mungkin ini beberapa orang-orang yang punya ilmu Memainkan ilmu-ilmu gitu Ilmu hitam Dan lain-lain Tapi dia Men salah gunakannya Untuk Misalkan Mengirim teror Atau gimana lah Aku gak tau lah Teman-teman Kalau tau Misalkan memang Di desanya Atau di tempatnya Sudah agak viral Cerita kayak gini Teman-teman bisa komen ya Bisa cerita di bawah Kayak gimana Aku juga cukup penasaran gitu loh Guys Kayak gimana Karena Ceritanya itu Bener-bener Gak satu dua orang aja Yang cerita Kayak gitu Jadi Yaudah guys Stay safe ya Hati-hati Covid ini masih menggila guys Jaga kesehatan Rumah sakit penuh semua Oke Karena aku bener-bener sudah mengalami Saudaraku sendiri meninggal Karena Covid Oke guys Thank you guys Kalau suka di subscribe Di like ya guys Thank you banget Goodbye Bye